assalamualaikum hello good students how are you today i hope you are always fine and happy so welcome back to english lesson with me mrs annie so are you ready okay students now we are going to talk about there is and there are ya there is dan there are ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan seseorang atau suatu benda there is dan there are mempunyai makna ada namun ada perbedaan dalam penggunaan there is dan there are there is for singular nouns yaitu kata benda satu dan uncountable nouns kata benda yang tidak dapat dihitung so for example there is a car ada sebuah mobil contoh kata benda yang tidak dapat dihitung seperti there is coffee in the cup ada kopi di dalam cakit next lalu bagaimana penggunaan there are so there are for plural nouns there are digunakan untuk kata benda yang lebih dari satu for example there are many books ada banyak buku perhatikan jika lebih dari satu maka kata bendanya harus diakhiri huruf s oke lalu perhatikan ketiga pola kalimat berikut positif negatif kemudian kalimat tanya ketika positif berarti berarti menyatakan keberadaan sebuah benda atau seseorang ya polanya adalah there kemudian is atau are dan diikuti objek sebagai contoh there is a book ada sebuah buku untuk kalimat negatif bisa ditambahkan not setelah is atau are so for example there are not many students tidak ada banyak siswa and then untuk kalimat tanya is atau are nya diletakkan paling depan sebelum there so for example is there a mango apakah ada sebuah manga oke students now please listen to me and repeat dengarkan dan ulangi ya there is milk in the glass there is not a pencil is there a pen there are three books there are not many students are there two rabbits oke now please complete these sentences using is or are ya lengkapi kalimat berikut dengan is atau are number one number one oke dilihat bendanya satu atau banyak a bowl so there is a bowl in the box good number two a tiger so there is a tiger at the zoo so now number three is or are good yes that's good yes that's good there are many balloons on the sky number four three students okay there are not three students in the classroom number five yes is there a banana in the basket good job students okay students i think that's all about this lesson today semoga anak-anak bisa memahaminya ya kita sudah mempelajari tentang perbedaan penggunaan there is dan there are okay thank you students wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you so thank you Terima kasih.